Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Selamat pagi untuk setiap sahabat-sahabat kami yang baru bergabung bersama dengan kami atau mereka yang akan bergabung dalam siaran ulang program Saat Teduh singkat bersama Wanda Dumais. Senang sekali saya bisa menyapa Anda yang saat ini baru memulai pagi dan mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan untuk membantu Anda dalam menjalani hari ini. Setiap hari dalam renungan singkat saya berusaha memunculkan topik-topik utama untuk membantu Anda mengenal kekristenan lebih dalam lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah para rasul 15 adalah pasal yang penting sekali untuk dipelajari oleh setiap orang percaya. Saudara di dalam sejarah dicatat bahwa gereja mula-mula pertama kali mengadakan sidang raya atau sidang gereja pada tahun 48 Masehi untuk membahas hal-hal yang krusial bagi iman jemaat. Nah, apa yang menjadi topik pembicaraan pada sidang Yerusalem tahun 48 Masehi tersebut? Nah, Anda bisa menemukannya di dalam kisah para rasul pasal yang ke-15. Ayat-ayat di dalam pasal 15 dari kisah para rasul ini harus dibaca secara lengkap. Tapi persoalan yang mengemukah adalah bahwa ada orang-orang tertentu yang membawa pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan keselamatan itu didasarkan pada adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Jadi, saudara, dalam sidang gereja yang mula-mula ini di Yerusalem mereka membahas topik ini bahwa ada ajaran-ajaran palsu yang muncul yang menyatakan orang percaya itu diselamatkan melalui beriman kepada Torah Musa. Itu sebabnya rasul-rasul bersidang untuk memberikan penegasan seharusnya sejak sidang gereja di Yerusalem tahun 48 ini masalah tentang doktrin ini sudah clear yaitu keselamatan hanya didasarkan kepada beriman kepada Yesus saja. Saudara, banyak orang berusaha menarik kembali perjanjian lama hukum-hukum Taurat di dalam Israel atau Yahudi untuk diberlakukan kepada jemaat non-Yahudi. Sebenarnya di dalam sidang Yerusalem tahun 48 ini sudah ditegaskan bahwa orang-orang non-Yahudi tidak perlu mentaati hukum Musa. Tidak perlu kembali kepada sunat. Tidak perlu kembali kepada sabat. Tidak perlu melakukan hukum Taurat. karena keselamatan yang diberikan Allah itu ditawarkan secara universal. Bukan hanya ditawarkan kepada orang Yahudi sehingga semua orang yang ingin percaya kepada Yesus harus masuk agama Yahudi. Tidak begitu. Sejak sidang di Yerusalem maka mata umat Tuhan sejak itu terbuka bahwa Tuhan juga memberikan keselamatannya kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita orang yang lahir bukan dari asal keturunan bangsa Yahudi. Sehingga saudara engkau tidak perlu lagi untuk kembali kepada aturan-aturan Torah. kembali kepada masalah sunat masalah makanan haram masalah beribadah di hari sabat masalah-masalah yang meninggikan Torah lebih daripada keselamatan berdasarkan iman. Nah saudara seharusnya sidang Yerusalem tahun 48 ini memberikan landasan yang jelas ini sidang gereja yang pertama membahas ajaran-ajaran palsu bahwa ajaran yang mengatakan orang beriman kepada hukum Torah untuk mencapai keselamatan adalah ajaran yang sesat dan kata-kata ini bukan kata-kata dari Wanda Dumais kata-kata ini adalah keputusan rasul-rasul dan keputusan roh kudus. maka kita harus mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Anda tidak perlu meragukan lagi apa yang disampaikan oleh para rasul. Mereka nyatakan disitu bahwa keputusan gereja ini dibuat oleh para rasul dan diputuskan berdasarkan keputusan roh kudus juga. Saudara yang dikasih Tuhan jadi gampang untuk melihat arah doktrin keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh dicampur-campur dengan masalah Torah. Tidak boleh dicampur-campur dengan beriman kepada melakukan hukum Musa dengan beriman kepada melakukan sabat dengan beriman kepada melakukan sunat. semua itu sudah berlalu. Jadi rasul-rasul ingin memberi kepastian kepada orang percaya non-Yahudi bahwa mereka mengalami anugrah Allah melalui percaya penuh kepada Yesus Kristus. Bahwa percaya kepada Yesus Kristus adalah pemilihan Allah yang berdasarkan anugrah Allah semata-mata. Jadi saudara percaya itu bukan karena engkau melakukan syarat tertentu tetapi karena Allah memberikan anugrah tertentu kepada hidupmu. Sekali lagi percaya kepada Yesus bukan karena engkau melakukan syarat tertentu tetapi oleh karena Allah memberikan anugrah tertentu kepada hidupmu. Berbahagialah engkau yang berjalan di dalam keselamatan yang dinyatakan oleh Allah tersebut. Jadi sehingga kita tahu bahwa pemberitaan di dalam perjanjian baru adalah pemberitaan mengenai Yesus saja. Yesus adalah pusat keselamatan bukan sabat. Yesus adalah pusat kasih karunia Allah bukan sunat. Yesus adalah pusat pemberitaan perjanjian baru bukan hukum Musa. Seharusnya perdebatan-perdebatan seperti ini sudah harus dihindari sudah harus disudahi. Mengapa? Karena satu-satunya yang selalu kita tinggikan adalah Yesus. pemberitaan tentang anugerah Allah hanya disampaikan melalui Yesus. Jadi engkau tahu saudara pemberitaan Injil yang benar itu adalah menekankan tentang Yesus dan keselamatan. Kalau ada orang lain yang memberitakan tentang hal-hal di luar Yesus maka berita itu diragukan. Kalau ada orang lain yang memberitakan kita kembali kepada sunat kita kembali kepada sabat kita kembali kepada hukum Musa maka pemberitaan mereka itu bukan pemberitaan yang dimaksudkan di dalam Injil kerajaan Allah. Maka Anda harus memeriksa dengan betul setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan yang keluar dari mimbar gereja yang keluar dari setiap sosial media memeriksa ajaran-ajaran yang benar ajaran-ajaran yang mengajarkan sound doktrin ajaran-ajaran yang meneruskan pengajaran dari rasul-rasul yang mula-mula tidak terkontaminasi tidak dicampur baurkan tidak berusaha membawa orang kembali kepada ajaran-ajaran yang diajarkan yang diajarkan Torah Torah adalah penuntun kita perlu mengenal dan mempelajari sejarah akan kehidupan orang Yahudi tetapi itu tidak mendatangkan keselamatan kita mengenal bahwa tradisi-tradisi orang Yahudi apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah cara dimana mereka menyembah Allah tetapi perjanjian baru tidak pernah mewajibkan kepada kita untuk tunduk dan taat serta melakukan hukum-hukum Musa untuk mencapai keselamatan berbahagialah orang yang hatinya dibukakan oleh Tuhan berbahagialah orang yang mengalami kasih karunia Allah oleh karena Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus saudara yang dikasih Tuhan maka penting sekali belajar pengajaran pengajaran injil yang benar injil yang alkitabia sound doktrin didaskalia higianose dan penting bagi hamba-hamba Tuhan untuk mengajarkan injil yang benar supaya tidak menimbulkan kebingungan kepada jemaat yang mendengarnya supaya orang yang mendengar injil yang benar itu mengalami kepastian kepastian di dalam Tuhan makanya perjanjian baru kalau engkau baca hanya berisi tentang prinsip keselamatan di dalam Tuhan orang-orang yang mengajarkan sabat yang mengajarkan sunat yang mengajarkan hukum Musa mereka tidak akan pernah bicara tentang perjanjian baru mereka hanya bicara seputar perjanjian lama mengapa karena perjanjian lama yang mensupport hukum-hukum Musa tersebut perjanjian baru hanya menyatakan sejarahnya dan tidak pernah mensupport itu sebagai langkah mencapai keselamatan atau menerima anugrah Allah mengapa saudara kita semua adalah orang-orang yang sudah mati secara rohani kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu meresponi anugrah Allah kita semua adalah orang-orang yang tidak memiliki kepekaan secara telinga tidak memiliki kepekaan secara mata kita tidak mampu mendengar hal-hal yang rohani kita tidak mampu melihat hal-hal yang rohani kita katakan kita mati secara jasman secara rohani jasmani kita hidup tetapi rohani kita mati kita perlu dibangkitkan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah itu bukan karena kita melakukan perbuatan perbuatan yang baik perbuatan yang spektakuler kita melakukan hukum Musa kita menyunatkan diri kita melakukan sabat tidak saudara tetapi karena Allah berkenan menyatakan anaknya kepada kita Allah bangkitkan kita melahir barukan kita sehingga kita menjadi manusia yang secara rohani hidup dan kita mampu merespon kepada firman Allah saya percaya kalau anda mampu merespon firman Allah pagi hari ini ketika saya menyampaikan firman Allah kepadamu saya percaya bahwa engkau sudah dilahir barukan oleh Allah dan Allah mau engkau berjalan dengan penuh kesetiaan untuk belajar dan memahami mencari kebenaran firman Allah yang disebut dengan ajaran yang benar itu saya Wanda Dumais dari Sydney Australia Blessings berjalan berjalan berjalan